Intro Assalamualaikum Waalaikumsalam Iksan Kamu udah pulang Kita harus pergi Tara Dan aku gak mau kalau harus tinggal bersama mereka Mama, mama gak bisa kehilangan kamu Iksan Ayo Tara kita pergi Mas, mas Aku tahu Rohmu adalah Mas Manu Tapi tubuh kamu adalah Isya Jadi kamu gak bisa memutus hubungan gitu aja dengan keluarganya Isya Terutama dengan mamanya Ayo aku mohon Iksan, biar bagaimanapun kamu itu anak mama Dan tetap anak mama Gini aja, San Bagaimana kalau kita ada yang syukuran Untuk kesembuhan kamu ya Kamu kan habis koma Iksan Aku Aku akan tetap disini sayang Jangan dulu Kalau kalian senang Isya sudah kembali Kalian harus ingat bahwa dia tidak sendirian Kalau Isya adalah anak ibu Berarti aku adalah mantu ibu juga Benarkah? Apa yang kamu rencanakan Tara? Kamu benar-benar ingin hancurin aku Terus Terus saya harus melakukan apa? Jadi aku Isya sebagai menantu Tante Atau Tante bisa memilih Antara Nadi Atau Arak Aku tidak bisa marah Ya Tuhan Tara memang istri Manu bukan aku Aku tetap menyayangi kamu Isya Walaupun kita Walaupun kita tidak lagi bersama Demi kebahagiaan keluarga ini Biar aku yang pergi Nadi Tunggu Aku punya tempat yang pantas untuk kamu Ayo aku tunjukkan Ikuti aku Tidak Kenapa harus kamu yang pergi Nadi Nadi Kamu harus tetap disini bersama aku Ya Kamu akan tinggal Dan menetap disini Jangan kaget begitu Kenapa kamu kaget? Kamu itu ular Ular tinggal di tempat-tempat kotor Masih untung aku tidak taruh kamu di kubangan Nadi Tara Aku akan bertahan disini demi suami aku Tidak Isshan itu sudah mati Dia sudah mati sejak dia kecil Dan yang kamu harapkan itu Mas Manuku Oke Dia adalah milikku Isshan belum mati Ya kalau itu yang kamu pikirkan Kalau kamu keras kepala Ya terserah Jadi nikmatin saja Tinggal disini Ini adalah tempat kamu tinggal sekarang Tara Aku gak akan pernah menyerah Aku yakin Isshan belum mati Sayang Kamu itu harus bisa maafin papa kamu Ya Ya walaupun papa Benny itu bukan papa kandung kamu Tapi dia sayang banget loh sama kamu Kalau papa sayang sama Bella Papa harusnya gak ngelarang Bella mencintai Isshan Tapi kan papa kamu ngelarang kamu nikah sama Isshan Karena Isshan itu keponakannya sayang Tapi kan papa juga tau mah Bella sama Isshan gak ada hubungan darah Udah-udah sayang sama Udah deh Lupain aja masa lalunya ya Isshan itu kan sekarang juga udah punya istri kamu tau itu Please Kamu lupain Isshan ya Kamu lupain cinta pertama kamu ya Maafin Bella ma Sayangnya sampai sekarang Bella belum bisa ngelupain Isshan Jadi kamu masih cinta sama Isshan Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa di tempat yang bersih 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 Tapi juga untuk memuji kamu, Ishan. Aku ingin tahu apakah kamu benar-benar mencintai aku. Terima kasih telah menonton! Nadine dapat bantal sama selimut dari siapa itu? Keenahkan ya kamu, Nadine. Kayaknya orang-orang di rumah ini perlu aku kasih pelajaran juga biar gak manjain dia. Tapi itu nanti ajalah. Sekarang aku mau siksa si Tuan Putri kesayangan ini dulu. Pokoknya aku mau dia hidup sengsara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kamu gak akan bisa bergerak sedikitpun tanpa melukai badan kamu, Nadine. Kawat duri itu akan mencabik-cabik tubuh kamu. Apa-apaan ini? Apa yang kamu lakukan, Tara? Apa-apaan ini semua? Gimana rasanya kena kawat duri, ha? Sakit ya? Rasa sakit kamu sekarang ini gak seberapa dibandingkan rasa sakit yang kamu buat karena kamu sudah merebut Mas Manuku. Aku akan keluar dari sini, Tara. Aku yakin itu. Dan aku akan bunuh kamu. Coba aja kalau kamu bisa, sekalipun kamu sudah berubah menjadi ular, kamu gak akan mungkin bisa keluar dari situ. Kecuali Satuha, kamu kasih tahu dulu di mana kamu simpan jasad Mas Manuku. Aku gak akan pernah kasih tubuh Mas Manumu selama suami aku ada di tangan kamu. Dan aku gak akan pernah kasih tahu di mana tempatnya. Oke, kalau begitu mau kamu, oke. Kamu nikmatiin aja rasanya tercabik-cabik kawat duri itu. Nadine! Nadine! Ya ampun! Bella! Kamu kenapa bisa begini? Kamu, kalau aku cerita itu panjang sekali. Kamu bisa kan tolong aku untuk keluarin aku dari sini? Iya, sebentar. Ya ampun dan aku akan rengg affili onmu. I ada sendiri lagi bersana untuk kayak gulah sama dia. Kamu bisa di Amb sentuk UK-Biaagak Bik. �sus, maaf. Jajak ular. Tadi di sini ada ular. Oh, aku tahu. Tadi kamu menggunakan kawat itu untuk usir ular itu ya? Tapi malah kamu sendiri yang kejebak. Iya, iya. Ya udah, yuk. Kita masuk. Aku obatin luka kamu, ya? Makasih ya, Tuhan. Engkau sudah mengirim Bella untuk menyelamatkan aku. Aku harus baik-baikin Nadine. Supaya dia ngacuriga kalau aku mengambil isyan dari dia. Bel. Bel. Ngapain sih kamu tolongin si Nadine? Kenapa emangnya? Harusnya kamu biarin aja dia di dalam gudang itu. Supaya dia cepat mati. Dan kamu bisa dapetin isyan. Aku gak sebodoh itu. Aku harus bikin isyan yang ngusir Nadine dari rumah ini. Bella, Bella. Kamu itu mimpi, Bella. Isyan sangat mencintai Nadine. Dia tidak akan mungkin meninggalkan Nadine. Kecuali kamu lenyapkan Nadine dari rumah ini. Tapi aku punya cara yang lebih hebat daripada cara kamu. Lihat aja nanti. Sebentar lagi Nadine akan keluar dari rumah ini. Oh lah. Cepat. Sebentar. Sini. 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 Kamu berani ya dengerin omongan aku? Enggak, non. Beneran. Bojum gak denger apa-apa, non. Beneran. Jangan bohong kamu, Bojum. Awas ya kalau kamu sampai ngaduin ke Tante Maya atau Isyan. Aku pastiin kamu gak akan kerja lagi di sini. Non. Beneran. Bojum gak bakalan ngomong sama siapa-siapa, non. Beneran, non. Shhh. Sudah di sana. Sudah di sana. Sudah di sana, non. Di mana Mas Manu? Kok gak ada di kamar? Apa jangan-jangan dia ke gudang buat ngecek Nadine? Mas? Iya, ada apa? Mas? Ada apa, Tara? Mas Manu. Aku sangat khawatir. Aku takut kehilangan kamu, Mas. Berjanjilah padaku. Kau tidak akan meninggalkan aku, Mas. Tara, kamu jangan khawatir. Tenang saja. Kita gak akan pernah berpisah lagi. Selamanya aku adalah milikmu, Tara. Aku harus segera selesaiin tugasku. Aku harus tahu ada apa sebenarnya. Kenapa Nadine waktu itu serahin aku ke Tara. Apa tujuannya? Bagaimana caranya supaya aku tahu kalau wanita ini yang dimaksud oleh Pak Chandra. Terima kasih. Aku merasa lebih dekat mau cukup dengan suamiku. Aku merasa separuh jiwaku adalah suamiku. Kenapa juga sekarang musti Benny yang mati? Lalu bagaimana cara bisa ku dapatkan permata-mata-mata? Siapa bisa kuandangkan? Padahal sedikit lagi sudah hampir ku kuasai harta si Isan. Kenapa istri Benny yakin banget kalau aku tahu soal permata merah lima itu? Cuma kamu yang mampu sembuhkan hati yang terluka. Aku yang terluka karena kamu. Ku berharap kau sadari betapa sakitnya aku. Karena kamu, karena kamu. Cinta matiku. Aku yang terluka. 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 Aku yang terluka.